Ya, karena kita tahu Putra nggak punya hirupul Baxia. Hirupulnya kayak tong jari gitu. Jadi Baxia bukan salah satunya. Ya, Baxia bukan salah satunya. Tapi di sini kita melihat sekali lagi Ritwan dengan Haritnya dan juga Gustian dengan Kimi-nya. Dan juga ada, jangan lupakan ya, Putra dengan... Baxia. Putra dengan grok. Putra dengan groknya di mana kita tahu tiket kebar-barannya cukup tinggi. Hanya ada satu hero yang bisa nge-pick off dia, yang ini adalah Kaja. Tapi ingat, masih ada immunity ketika dia melakukan power of nature. Jadi sepertinya di sini akan ada kebar-baran dari seorang Putra di sana ya. Ya, dia bakal nemenin Gustian juga dari Kimi. Ya, kita bakal lihat. Jadi aneh ya. Tapi serius deh, gue nyebut mereka dengan nama begitu. Jujur nggak tahu kenapa, gue ngerasa walaupun kita nge-cash di tempat yang sama ya kan. Gue ngerasa ada di tempat, gue ngerasa ada di sana. Oke. Dan gue ngerasa jadi orang yang sangat diberikan hal yang cukup tinggi untuk menjadi komentator mereka gitu loh. Oke. Nah ini momen-momen spesial juga buat Limnas. Betul. Betul sekali, gue. Nah ini tiga pemain dari Indonesia Indonesia di arah midlane sempat dibantuin sama cowoknya juga untuk onGBB di awal. Sebelum akhir Red One ke arah samping untuk ambil buff Blue lebih aman duluan. Oke, tapi di sini Gustian mengambil ke arah mage dengan yang buat milik item lebih murah kali ini. Dimana berarti Gustian bakal memiliki item lebih cepat dan dia akan memberikan damage jauh lebih cepat juga. Ya, dia mau main early banget ya. Betul, betul, betul. Jadi yang penting item early. Karena dia punya item duluan gitu. Dengan Kimmy early sampe lead itu kayak ke-secure banget sih kalau part aku sendiri. Dengan kayak gini ya, walaupun permainan damage gitu. Walaupun susahnya di sini ya, dia nggak bisa nge-outrage Granger nih. Jadi untuk artis masalit gamenya, mungkin cara lawannya Granger jadi agak-agak sedikit perlu dihati-hatiin. Jadi gold buff masih diamankan tadi sama Red One dari arah top lane. Balik lagi tuh farming ke arah health buff-nya. Dan di arah bottom lane di sini Baxia bakal memain posisi dari Gustian ya. Oke, tapi kita lihat di sini. Dari Filipin di bawah, di sisi bawah. Yang jadi mid laner adalah Terizla di sini. Karena memang melihat kemampuan Haritka atau gimana ya? Tadi sempat pindah-pindah bentar-bentar. Jadi mumpung mungkin ngisi sebentar gara-gara itu. Dan Terizla juga berat banget buat tahun Kimmy kayaknya. Bakal dimain-main ini. Ini nggak bakal nyampe skillnya. Nggak ada skill dari Terizla nyampe sekarang ini. Jadi Tuhan perlu hati-hati. Bangka dilompatin ternyata langsung sama Esme Alda-nya. Dia pakai Ulki cuman buat kabur ke arah samping. Mengelamatkan diri supaya nggak mati gitu aja. Oke, oke. Jadi udah bisa menghalau pergerakannya di sebelah sana. Dan kalau kita lihat di sini dari kajanya juga mengambil ke arah penetration. Jadi dia bikin ke arah damage kali ini. Kalau kita lihat dari emblemnya juga gue baru sadarin. Bukan ke arah emblem time. Bukan ke arah emblem support. Tapi lebih ke arah emblem mage. Di sini lebih untuk mencoba untuk ngasih damage lebih juga. Mungkin buildnya bakal lebih ke arah mage juga fleeting time. Dan juga ditambah dengan Genius One mungkin. Dan dia ini hampir level 4. Pas banget tapi level 4 nya mau diperangin. No. No. Firdaus bakal mutus kemundur. Belum mau aju ke depan. Ada tiga hero yang mengelilingi turtle di sini. Untuk ambil objektif berikutnya. Siapa yang bisa menangin perangnya bakal menangin objektif tambahan dari turtle di sini. Ya tapi di sini ada empat lawan tiga. Empat lawan tiga. Tapi bakal coba untuk gerak arah atas. Seperti ya di sini. Bung Arief kalau kita lihat sini kajanya mencoba untuk pick off. Tapi malah dikasih lagi. World Charge nya bakal langsung dapetin first blood. Yulianto. Pemain dari Indonesia. Langsung dapetin kill di awal. Poin pertama untuk Indonesia. Dan mungkin bakal mencoba menghadang pergerakan dari Zla di area tengah vila. Kali ini bakal dikejar sama Putra. Rifle. Rifle kali ini. Dicancel? Tercancel saudara-saudara. Oh kalau digeser tercancel. Malah di sisi atas. Ada punify. Masih ga bisa lanjutin ke arah Granger nya ya. Ga segitu bahaya. Grid One bakal mundur aja untuk secure gold buff dengan zaman force nya. Tapi ada Nepomucino. Awas. Gold buff nya masih bisa amankan sama Yulianto. Kayak Yulianto bakal bakal mundur satu kali tapi. Ditebakin sama Granger dari arah belakang. Siapa yang berdapatkan bomb buff? Tadi diambil sama Yulianto. Oh. Diambil sama Yulianto ya. Tapi Yulianto langsung mati. Jadi regen gold nya ga terlalu efektif. Blast nya bakal foreign. Masih ada minion. Sepet ancurin turat dulu. Mungkin turat nya. No. Oh. Gustian. Bakal di takedown oleh Castro Mayer. Demi ancurin turat di arah bottom lane. Ya. Permainan objektif yang didapatkan sama Indonesia. Tapi juga kehilangan satu core nya. Yang itu bukan pertanda yang cukup baik kali ini untuk tim Indonesia. Tapi kita masih memberikan support nya. Jangan lupa kita menggunakan hashtag medali Indonesia. Di juga kita sudah benar Indonesia. Dan. Mendekati ke arah turtle. Ambil gold buff duluan kali ini. Permainan dari Esmeralda. Untuk tim Filipina. Udah amankan kayaknya. Oh. Oh. Tapi kita lihat sini. Bata Anun. Bata Anun sebelumnya memainkan Selena di Midland ya. Betul bukan? Apa salah? Gak tau. Salah kayaknya. Berhati-hati posisi nya. Oh. Dia bisa ambil satu mungkin. Kalau harinya kayak udah mau banget ke atas. Dan ini bakal disetup. Sama Yuyanto mungkin dapetin. Ngeret duluan gak sempet. Tapi dapetin terislah nya. No problem. Ada Rituan. Vila. Masih sempet pakai. Penalty Zone. Tapi gak bakal bisa kabur. Dari kejalanan Rituan. Satu dash lagi. Cukup buat aku dari kill. Meskipun Yuyanto ada pakai sticker keras samping. Untuk kabur dari pukulan Turret. Oh Yuyanto nya mati. Bekas skill satu dari Terista. Tapi dibuka dari bottom. Dan Turret. Turtle nya diamankan. Masih diambil. Yes. Jadi aman. Gak ada kill sama sekali. Gak ada kill sama sekali. Walaupun sekarang mereka masih bisa untuk bertahan. Dan Firdaus. Oh my God. Disini Pajat sebenarnya. Dari seorang Bata Anun. Berhasil mendapatkan satu. Kill tambahan untuk tim Filipina. Ada putra ada di kill nya. Ini yang ditakutin sama putra sendiri. Dia selalu ngomongin kalau dia takutnya cuma sama kakai sama kajak. Dan dengan adek kajak dia gak bakal seberani itu kayaknya. Perlu hati-hati manfaatin anti CC nya. Di skill satu. Bahkan purify loh. Demi mau main bar-bar. Dia gak mau lu bagian play nya. Grok purify. Saking. Yaudah gue mau main baru-baru gitu. Ada kajak tapi. Gimana. Dan ini dia. Bahkan disini Gus nya juga. Ke arah purify. Mungkin biar gak kena ke arah kajaknya. Walaupun agak sedikit susah ya. Tapi kita disini Firdaus. Udah buka ulti nya ya tapi. Blazing duet nya connect. Granger nya bakal lakukan kill ke arah Firdaus. Iya. Dan kita buat disini channel terkenal disini Ritwan. Balling star mau dilakukan oleh Neppo Muccino. Ada Kimi dari belakang. Maukah? Malah bahaya buat SM nya kalau dia maksain. Bakal lari itu dulu karena samping. Gak bakal terlalu maju ke arah hari ya. Dia bakal mundur dulu riset fact nya. Indonesia dan juga Filipina masih berbagi. Gould. Cukup imbang untuk menit ke enam. Cukup imbang tapi di sisi kill. Tinggal dua kill kali ini dari Indonesia dan. Gould nya keambil sama Putra. Gould dari Gustia tadi. Putra. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Neppo Muccino kali ini. Agar sedikit susahnya. Karena mereka gak punya lock pasti ya. Selain dengan Chou ya. Tapi disini juga kalau gak salah. Esmeralda juga ngambil ke arah. Puri ya. Ya. Out blazing duet yang masih bisa ngedeas. Dengan sumbuk asapin. Tapi gak bisa lolos dari Esmeralda nya ya. Bakal susah lawan Esmeralda nya disini. Iya. Gini masih ngasih presa bersama Baksia di era top lane. Ada Terista disana yang juga standby. Spirit One perlu hati-hati. Yooo. Bracing duet yang terakhir. Masih sudah mendekil. Termasuk kill ke arah Grok. Bukan Bracing Duet sorry. Dead Sonata. Terakhir disitu. Ballet nya kena ke arah. Seorang Rituan disana. Tapi kita lihat sini. Gustian dan juga Firdal sudah selesai ke arah Turtle. Dan mereka bakal memberikan pressure disisi atas disini ya Bung. Yes. Yang mau lanjutin. Oh. Termasuk buff nya ya. Bakal diamankan kayaknya. Gila masih ingin inget skill 1 nya. Bakal di reset aja buff nya. Oh enggak. Bakal di reset aja. Dan Gustian bakal langsung recall dari taraf belakang. Ya. Dan mereka masih bisa nge-defense pergerakan Filipina. Yang mencoba lebih agresif di menit sebelumnya disini. Karena kita lihat disini Granger itu. Apa ya. Cukup kaya disini dengan 3-1-2. Level 10 pada saat ini. Sama dengan level Rituan. Tapi Gustian level 11. Out of nowhere. Ya. Classic Kimmy dari Gustian. Masih punya keunggulannya. Dan ini dia. Putra perlu hati-hati. Dia takut banget dengan kajianya. Dia enggak bisa sebar-baru sebelumnya. Launch attack. Dan disini Gustian juga memiliki necklace of Durance juga disini. Untuk menghalau. Ehm. Nantinya heal dari seorang Terrizo. What? Cetak keluar dia mau dapetin 1. Esmeralda dan kondisi yang agak sedikit susah. Bakal yang mau ditarik. Oh no. Esmeralda nya. Terlalu susah buat dihadapin. Masih banyak shield nya. Masih bisa. Tapi ada bakal yang nolong. Dia mau dari 2-1. Belasnya keluar cuma konek karena satu belakang. Kimmy nya juga konek. Aki-anti Gustian. Kau lanjut dikara Vila. Vila bakal cukup low. Bisa di kill kayaknya no. Maksimum charge belum ada sepertinya dari Gustian. Yes. Oh bakal dikeluarkan kali ini. Dan oh sangat sakit. Oh aduh ada Esmeralda di belakang. Indonesia kehilangan 2 pemain langsung. Belum dapetin 1 poin pun dari lawannya. Padahal ada 4 yang separah dari tim Filipina. Tapi Indonesia tidak masalah kali ini bakal mencoba melakukan split push. Sepertinya dari Juliato di sisi atas. Rituan gak bakal terlalu berani masuk ke lagi-lagi Esmeralda ya. Dia yang bakal jadi PR nya adalah Esmeralda tuh sini. Kalau gak ada Esmeralda kayaknya bakal bebas banget buat game-nya buat hari ini luar. Bener banget. Bener banget. Jadi Christian kalau dia bisa bikin ke arah Genius One aja itu penetration magic nya bakal bener-bener luar biar sebesar ke arah Filipina. Tadi kalau kita lihat secara maksimum charge nya itu mengenai tiga dan tiga-tiganya memberikan damage yang sangat besar. Andai kan ada Genius One nantinya. Aku rasa nanti mungkin shield dari Esmeralda bisa gampang untuk dipecahkan. Ya dia butuh dipecahin. Dia butuh solusi untuk dapetin Esmeraldanya nanti. Betul. Divine Glaim Genius One itu menjadi jawaban yang cukup pasti disini untuk seorang Kimi mempecahkan shield ke arah Esmeralda. Tapi kita disini Heavensly Feather udah dibikin sama seorang Harin. Gimana dia akan lebih percaya untuk melakukan hitnya dengan adanya Krono Dash juga. Awas ditungguin disini sama dua pemain dari Filipina. Tapi gak bakal dilanjutin. Kimi masih lolos. Ada Grobson juga Baksa yang muterin area Lordnya. Dan dia bakal tentuin poisi pertanyaan dari sana. Ini objektif terbesar saat ini. Oh ho ho. Firdaus bertemu kali ini dengan Captain Mayer dan juga teman-teman. Oh, Firdausnya masih dikabur. Ada. Oke. Ada pun telah sini dipakai tadi. Tapi gak bakal dilanjutin mundur aja karena belakang Terry Sam masih ada top lane. Tapi itu juga ada ngebuang beberapa source juga dari tim Filipina. Esmeralda Red Sonata dari Kevalu Star Moon. Dibuka sama tim PC. Ya, bro. Tuh hati-hati roadnya dari Inggris tapi Putra. Masih pilih wadah kaburkan tapi gak bisa mati. Oh dilompatin Storing Storm Moon tapi Esmeralda juga gak berani. Jadi nice banget main dari Putra. Mancing engagement inisiasi dari lawan. Masih bisa survive. Dan juga nge-reset worldnya tadi posisinya ya. Ya, gak bakal ganggu. Gak sakit banget dari Gretchen yang ditarik sama kaja. Adakah semuanya yang pasang shieldnya? Menahan damage dari Kimi, dari Gustian, dari arah belakang. Oke tapi Julianto juga udah bergabung disini. Coba untuk membantu mengelok arah Nepomucino harusnya. Karena memang Nepomucino ini bener-bener apa ya. Harus di stop sih. Karena kan shieldnya bakal terus-terus bertambah. Lihat shieldnya bener-bener sangat banyak kali ini dari seorang Nepomucino. Dia harus ngangkepin lainnya dulu kayaknya. Haring selalu dipakai lagi. Kimi atau ATD Sonata. Oke. Duanya lolos. Hanya satu yang terima sama seorang Gustian di sebelah sana. Masih itu pertama dua yang connecter itu gak selalu sakit akhirnya. Dan ini Lord yang ketiga kali. Pecobaan Lord yang ketiga kalinya. Karena dua kali di reset dengan sangat cantik dari Indonesia. Ya, punya chance mungkin dari ada Putra yang maju ke depan shieldnya. Udah setengah di situ. Banyak banget shieldnya. Udah kecah. Agak susah buat lawan SML Alda. Dia harus mau gak apa depannya SML Alda nya. Dan mulai buka. Yulianto bisa dapetin satu kan. Nomor tendang. Asyiknya purify dari belakang. Awas dengan grandernya. Grandernya bisa diamankan purify yang dipakai juga. Masih ada kill no. Agak bahaya. Tapi dia dapetin kill yang ada belakang. Dan sudah dipakai lagi. Dia mau perangin sekarang. Mada pilih Yulianto Yulianto masih dikabung ke samping. Pilih Yulianto masih dikabung ke samping. Masih sudah gak connect. Dan Kasumayo bakal masih bisa lalas ternyata dengan setengah SP nya. Tapi kita lagi di Pirdaus. Masih mengenai dikenai oleh seorang Arc Angle di sana. Dan harus membuat Indonesia memecahkan luar terlebih dahulu. Kehilangan dua tanpa ada kehilangan apapun dari tim Filipina kali ini. Hanya sangat berbahaya. Padahal Arc Angle nya benar-benar sakarat banget. Semuanya hampir sakarat. Iya. Tapi Putra. Putra. Oh no. Sayang sekali Putra di sini. Tapi di sini oh oh sayang sekali. Maximum charge nya masih ada sedikit lama dari seorang Kimi di sebelah sana. Dan Mas bakal mundur aja. Buff nya pun diambil. Tim Nas Filipina. Dan bakal paksain dari remit lander Sonata. Oh sakit karena Gustian. Sangat sakit karena Gustian. Kalau pernah ada speed run kali ini untuk. Tim Indonesia kali ini terdikurun di dalam base nya. Tapi semua masih bisa terjadi. Gustian sudah tadi memegang ke arah Genius One ya. Jadi dia sudah memiliki. Kemampuan untuk memecahkan shield ke arah Esmeralda ya. Tapi. Yang jadi susah adalah. Dimana mereka bisa nge-setup warnya. Untuk ngelock ke arah Esmeralda. Karena memang Esmeralda di sini. Ini berbicara di jagain sama dua tank yang punya CC juga. Yang ini adalah Lolita dan juga kaja. Belum lagi ditambah kajanya di sini bikin ke arah damage. Dibandingkan dengan. Ehm. Tank. Jadi dia bikin ke arah Necklace of Urance juga. Membunuh. Kemampuan untuk mengambil. Life Steal. Dan juga healing nya. Bawa bottom lane nya. Two red bottom dia. Wow. Bakal diperangin sekarang. Blast dari Lolita. Masuk ke depan. Tinggi dapetin Fear Down. Fear Down. Manusur5. Tariknya masih ngedash. Oh nice banget. Bakal dikundonya. Pokoknya kena dua orang. Gagal waktu kill. Tapi paling gak Lolita nya diambil. Tapi Lord nya. Oke. Masih aman. Dan Kimmy sudah menyelesaikan Lord nya. Sudah diselesaikan dengan sangat cepat di sisi atas. Dan kali ini. Dari tim Filipina tidak bisa melakukan push nya lagi gitu loh. Mereka udah kehilangan Castromere juga. Salah satu setup war yang cukup bagus. Tadi sebenernya Nominoan Blast nya. Bergerak ke arah samping. Coba kalau misalnya bergeraknya dari arah depan. Mungkin bisa ngelock lebih banyak untuk tim Indonesia nya. Dan itu bisa jadi chance untuk tim Filipina. Tapi pada saat tadi benar-benar keunggulan sekali untuk tim Indonesia. Karena memang ada sedikit mistake dari tim Filipina. Tapi kita lihat sendiri. Lituan pun sudah memiliki karang concentrated energy. Tapi Nepomucino bikin karang jenis wan. Dan Gustian juga bisa siapkan diting dengan adanya glowing one. Tapi kita lihat sebelah sini. Ada Vila dan juga Firgaus. Yang pukul-pukulannya gak akan selesai. Karena mereka sama-sama tanky ya. Ya. Gapakah ada upaya untuk ambil kill sama sekali ya. Sementara masih ada dalam mid lane. Ini momen yang mungkin agak sedikit deg-degan buat tim Filipina. 14 terakhir. Ketinggalan cukup banyak. Tapi mereka masih punya charge balikin game ini. Kalau mereka bisa defense yang bagus. Buff ya. Wow gagal. Gagal dari maximum charge. Gustian dan Divin. Dapatin upaya untuk ambil. Bawah di Zikundo. Konek dan Ritwan. Bisa dibuka mungkin langsung pakai zaman force-nya. Easy kill. Finally. Keuntungan buat Timnas. Awas-awas. Recall. Wee. Gagal. Yuli atau maupun Ritwan. Dua-duanya kayaknya. Bakal diampil. Gak jadi keuntungan. Dan bahkan. Wee Kimi. Nice. Shield Esmeralda udah penuh banget dari SP ya. Betul. Itu udah dua kali total HP disini untuk seorang Esmeralda. Tapi lihat shieldnya udah mulai berkurang. Jadi mencoba mencuri Karapura. Kali di Putra bakal jadi makanan untuk seorang Esmeralda. Dan kita lihat kali di Firdaus akan jadi makanan selanjutnya. Blast-nya. Blast-nya. Bakal dibuka? Tidak sepertinya. Tidak ada minion wave lagi untuk tim Filipina. Dan dia di depan Ritwesis atau Kimi. Dibaganya lumayan sakit juga kalau dia depin. Ini sebabnya kenapa kajanya sakit banget. Dia punya calamity reaper. Dia punya fleeting time. Dia juga punya necklace of endurance. Jadi damage penetrationnya sangat besar dari seorang kajak. Ya kajanya bener-bener fokus ke Adamis ya. Dan disini mau pick off ke arah tim Filipina pun agak sedikit susah. Dua-dua core-nya. Yakni ada Esmeralda dan juga Granger mengambil ke arah Eurify. Yang susah itu sebenarnya Esmeralda ya. Esmeralda-nya bener-bener gak ada yang bisa ngadepin sama sekali disini. Gustian Ice Queen One baru sakit. Jadi segerakannya bakal lebih sedikit slow para Filipina setelah terkena hit dari seorang Gustian di sebelah sana. Sampai putra lagi-lagi mencoba untuk memberikan vision ke sini di teman-temannya kali ini. Yes, masuk mau dimasukin. Ada shield yang dipuangin dari Loita Castro Mayor. Hebat-hebat force dipakai buat kabur dulu. Sementara ini gak bakal dipaksain. Dan Lord-nya. Kedua ada di sini Lord-nya. Bakal muncul ke land of down. Di tengah-tengah atas timnas Indonesia dan juga Filipina. Siapa yang bakal dapetin? Nepo Muccino. Hei. Susah-susah. Pick up ke arah sana. Tapi kita lihat sini Fear Down juga. Gustian. Dia bakal ambil. Belahkan ditendang aja ya. Tapi gak ada supply damage-nya. Bisa akhirnya. Oh. Hero yang terblast-nya connect. Dapet kill ke dua hero dari timnas Indonesia. Hilangan satu momen. Dia mau lanjutin. Bisa dapetin ke atas main. Enggak bisa. Di sini R1 udah kabur. Wow. Susah. Sangat susah kali ini. Putra dan juga Gustian. Harus dipaksa untuk Wunder sementiannya. Nepo Muccino. Cukup sekarat sebenernya. Sebenernya kalau misalnya Kimi bisa memaksakan dengan adanya Maximum Charge saja ke arah Lord-nya. Mungkin dia bisa mencoba dokumen. Still. Sudah cukup. Tapi sekarang masih cooldown. Bakal start in moment. Harus start in moment. Oh. Gak bisa kayaknya. Gak sama. Gak sama sekali. Karena dia baru aja ngebuka. Dari arah Gustian. Baru aja buka. Tapi mungkin mereka lebih kayak berpikir. Oke kita masih bisa tahan nih. Kita masih bisa untuk menahan. Nanti Lord-nya pun gue gak. Gue gak takut. Dengan keadaan seperti ini. Ini masih Indonesia. Masih punya chance untuk balikin gamenya. Dan mereka masih masih bilang kondisi yang. Oke disini untuk perangin. Terus. Bahwanya dikasih kerah putra malah barusan. Oleh Gustian. Dia udah gak butuh lagi. Cukup sakit sinyal itemnya. Oke. Pilot kedua. Dia jalan dari arah midline. Harusnya masih bisa dihadang. Apalagi masih ada barier dari seorang grog disini. Yang mana bisa menghentikan juga. Pergerakan dari Lord-nya itu sendiri. Ditambah dengan. Damage dari Rituan. Yang boleh kita bilang cukup besar juga. Ya. Tapi tadi susahnya Rituan adalah. Dia selalu gak bisa masuk ke lagi Esmeralda. Iya betul. Satu kali aja untuk menjawab Esmeralda nya. Bakal jadi kunci. Ini mungkin Esmeralda belum siap. Topnya udah masuk ke depan. Bakal jalan dulu dari yang tengah Esmeralda nya. Tapi gak ada yang mau ketangkep. Dari diri pilih 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 pilih. Kali ini? Ya. Kita ngelangkan duel. Kali ini inhabit arturan. Dari Temu. Legendary. Dari Yulianto ketangkep sekali lagi. Esmeralda. Gak ada obatnya. Sama sekali mau ditangkep kah? Dari belakang putra pinangkep sesuatu. Tapi harus pakai purify nya larikan samping. Masih punya immortal. Bisa nahan lebih tarik sama Batak Aron. Untungin posisinya tepat. Jadi gak ketarik padusan. Dan posisinya dipakai. Tapi mereka belum punya demikian yang cukup. Untuk menangin perangnya. Gila kali ini. Dan Firdaus macam otak nge-clear wave nya dulu. Tidak bisa kali. Udah ada tiga lane Super Mario. Kali saya bakal diri. Sama tim Filipina. Kali ini. Apalagi ada wave dari. Pilihan dengan Baph Lord nya tadi ya. Tidak bisa. Filipina masih bisa nge-reset. Pohisi fight nya. Kamu udah lagi. Gak mau pilihan satu hero pun. Bakal masuk lagi dalam kondisi. Udah gak adain beat or turret. Sama sekali. Dari arah fitness Indonesia. Gitu. Dan sudah masuk dengan. Oh. Zaman post-1911. Oh. Nice. Dari putra disitu. Pingin nge-cancel. Gitu. 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 Gitu.